saya masukkan daun bawang yang dipotong panjang seperti ini halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini saya kontennya masak lagi ya teman-teman tapi ini nyambi nyambi menyiapin bahan-bahan untuk dimasak hari ini sebetulnya ini adalah hari Minggu jadi masaknya itu agak banyak saya nyiapin bahannya dulu ya nah untuk hari ini saya mau masak ikan steam lagi kalau kemarin saya nyetim ikan ikan kerapu yang merah dan hari ini saya mau nyetim ikan kerapu yang hitamnya terus nanti saya juga mau masak cumi-cumi di oseng pakai bawang bombay cumi-cuminya disini belum saya bersihkan lagi jadi direndam dulu karena baru saya keluarkan dari freezer untuk sayurnya nanti saya mau masak sayur cesim toge sama sawi putih terus nanti saya juga mau oseng cabe yang seperti ini cabe gede seperti ini tapi enggak pedas sama sekali kalau saya bilang ini baunya languk tapi mereka itu doyan ya ini belum saya potong-potong potongnya biasa seperti di Indonesia tipis-tipis memanjang atau bulat-bulat juga boleh untuk supnya saya nanti mau masak sup lobak yang sudah potong yang sudah saya potong seperti ini ya teman-teman yang ada di belakang saya itu saya lagi ngerebus daging babi nah nanti supnya saya nggak mau pakai tulang babi saya mau pakai air bekas rebusan daging babi itu ya jadi karena nanti saya mau menambahkan baso babi jadi nggak usah pakai tulang babi lagi takutnya nanti terlalu berminyak sudah ada rasa kaldu babinya karena di belakang sana sudah ada air bekas rebusan daging babi Oke langsung masak saja ke teman-teman untuk ikan ya bumbunya sama cuma nanti saya mau kasih potongan kuah-kuah yang sudah asin itu nah ini adalah daging babi yang sedang saya rebus sekarang saya mau memasukkan lobaknya ya teman-teman nggak maka dimasak jadi satu biar matengnya itu berbarengan terus untuk baso babinya saya masukinnya nanti kalau lobaknya itu sudah empuk tunggu mendidih baru saya tutup lagi Hai untuk cumi-cuminya ini saya kupas ya kulitnya saya potongnya seperti ini saja ya teman-teman hai 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 Oke ini nanti jadinya juga cuma sedikit hai 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 biasanya ini cuma direbus saja tapi majikan saya kali ini minta di tumis ya tak tumis kalau untuk cabai seperti ini saja hai 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 ini nggak pedes ya tuh Hai potong serong agak tebel mau tipis juga boleh bebas sesuai selera saya disini punya dua tokan tahu yang warnanya seperti ini kuning tapi agak keras ya ini nanti untuk campuran cabainya Hai terus nanti juga dikasih sedikit ikan teri kalau mau pedes bisa ditambahin pakai cabai yang pedes Hai mulai masak untuk masakan pertama saya mau masak cabai hijau Nah untuk masak cabai hijau tokan atau tahunya ini saya goreng kemudian dulu sebentar supaya lebih enak untuk bumbunya saya disini pakai bawang putih saya juga menambahkan sedikit ikan teri yang sudah saya cuci lalu saya tumis semua bumbu sampai harum dan berwarna kecoklatan setelah itu baru saya masukkan cabai hijau dan tokan atau tahu yang sudah saya goreng tadi saya tambahkan sedikit air supaya cabainya mateng yang terakhir saya tambahkan sedikit garam dan penyedap cek rasa kalau rasanya sudah oke cabainya sudah mateng boleh diangkat untuk supnya kira-kira ini lobaknya sudah empuk saya tambahkan sedikit basok babi dan disini saya juga punya sup jagung sisa kemarin tapi saya ambil jagungnya saja saya masukin biar tambah banyak dan saya juga menambahkan air sekarang saya mau masak sawi putih ya teman-teman untuk bumbunya saya disini pakai bawang putih ebi saya tumis semua bumbu sampai harum saya tambahkan sedikit jamur saya disini pakai jamur simpaku tapi ini opsional ya teman-teman kalau misalnya nggak ada jamur boleh di skip sedikit wortel lalu saya tumis lagi sebentar baru saya masukkan sayur sawi putihnya saya tambahkan sedikit kembang tahu yang kering seperti ini kalau di Taiwan namanya topi saya tumis semua i kita sudah sekalian saya disini menambahkan sedikit air saya pakai air dispenser lalu saya masak sayurnya sampai benar-benar mateng atau agak lembek sekarang supnya sudah mateng saya tambahkan garam secukupnya sedikit penyedap yang terakhir saya tambahkan daun ketumbar supaya lebih wangi sayur sawi putihnya sudah mateng saya tambahkan sedikit garam penyedap yang terakhir saya masukkan daun bawang cek rasa dulu kalau rasanya sudah oke boleh diangkat nah sekarang saya mau masak toge ya teman-teman untuk masak toge disini sangat simpel dan cepat bumbunya sama saya hanya menggunakan bawang putih garam penyedap dan saya tambahkan sedikit kucai atau kalau misalnya tidak ada kucai bisa diganti dengan daun bawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini saya ngukus ikannya menggunakan ikan kerapu yang hitam untuk bumbunya sama dengan yang ada di video-video sebelumnya bedanya saya disini hanya menambahkan sedikit kuah-kuah atau melong yang sudah diasinkan untuk ngukus ikannya sendiri biasanya sekitar 7-8 menit sampai mateng selanjutnya saya mau masak sawi hijau atau kalau dijilacap namanya sayur cesim untuk masak dan bumbunya sama saya disini hanya menggunakan bawang putih, garam, dan penyedap banyak sekali yang tanya kenapa tidak menggunakan cabai dan bawang merah disini majikan saya tidak bisa makan pedas atau tidak doyan makan pedas dan untuk bawang merah biasanya hanya digunakan untuk masakan-masakan tertentu saja ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati menu masak terakhir saya mau tumis cumi-cumi bawang, bawang bombay pertama saya tumis dulu bawang bombaynya sampai layu dan harum setelah bawang bombaynya harum saya masukkan cumi-cuminnya untuk masak cumi-cumi seperti ini kalau di Taiwan masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman cukup sampai berubah warna saja jangan dilanjut masak terlalu lama kalau misalnya kita masaknya terlalu lama nanti cumi-cuminnya menjadi keras saya disini juga menambahkan saus tiram secukupnya saya tambahkan daun bawang yang dipotong panjang seperti ini yang terakhir saya tambahkan penyedap secukupnya aduk sampai rata cek ke rasanya kalau misalnya rasanya sudah oke boleh diangkat sekarang saya memotong daun bawang ini untuk ikan ya teman-teman saya potong tipis memanjang kalau yang ini daun bawang dicampur daun ketumbar ini nanti untuk cocolan daging babi saya iris tipis-tipis seperti ini ya saya tambah saus tiram kalau misalnya enggak ada saus tiram bisa diganti dengan kecap asin yang dicampur dengan gula diaduk jadi satu Tara ikannya sudah mateng saya masaknya sudah selesai saya siram dulu pakai kuahnya ya supaya rasanya lebih merata sampai jumpa 5.13 Kita sudah selesai makan malam Ini sisanya ya teman-teman Cuma sisa ini Cuma beberapa potong saja Terus sawi putih Juga sisa segini saja Cumi-cuminya habis Nasinya juga ludus Kalau daging babi ini yang kemarin Juga habis Tuh Tinggal asah-asah Semuanya habis hari ini Saya masaknya agak bersih Mereka makannya itu banyak Oke Itu tadi yang lewat cucunya Simbah Mau makan semangka dulu teman-teman Semangka Tapi enggak dipotong Dipotongnya cuma Seperti ini Tidak apa-apa Anak majikan saya yang nomor tiga Nisa disana makannya Manis banget Oke Saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah menonton Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Bye-bye Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman saya semuanya Yang baru datang ke Taiwan Yang belum bisa cara masak Masakannya orang Taiwan Karena masakan orang Indonesia Dengan masakannya orang Taiwan itu Sangat jauh berbeda Banyak sekali yang tanya Kenapa masaknya enggak pernah pakai cabai Atau bawang merah Mereka itu enggak suka dengan rasa pedas ya teman-teman Apalagi cabai Uang namanya merica Juga katanya itu sudah pedas Jadi saya itu enggak pernah Masak ditambahin pakai cabai Kalau tadi memang Saya tambahin pakai Apa cabai yang pedas Tapi cuma keleter Enggak ada pedasnya Ya Oke Bye-bye Oh iya tadi juga Saya ambil video Pas waktu mereka makan Itu adalah semua anggota keluarga Dari majikan saya Setiap hari minggu Mereka selalu datang ke sini Untuk makan malam di sini Dan saya tentunya yang masak Untuk mereka makan Ini hanya dua anak dari Simba Yang datang ke sini Biasanya kalau kumpul Semuanya itu Akan lebih banyak Karena mereka itu adalah Anggota besar Oh iya Maaf ya teman-teman Karena di komen saya Ada banyak sekali Coba Ambil video tentang mereka Pas lagi makan Di video saya ini Saya tidak bisa mengambil Video tentang majikan saya Pas waktu melakukan Bukan kegiatan Karena ini video channel youtube saya Tidak mengutamakan mereka Untuk masuk ke konten saya Konten saya ini Hanyalah kepentingan saya Bukan kepentingan dari majikan Jadi kalau misalnya Setiap kali saya bikin konten Harus memasukkan Salah satu atau Keluarga majikan saya Ke video saya Saya itu enggak bisa Saya merasa enggak enak Mungkin majikan juga Akan merasa risik Kalau setiap kegiatannya itu Akan selalu diambil gambarnya Ya Jadi saya mohon maaf Tolong dimengerti Saya disini hanya Sebatas seorang TKW Yang lagi kerja Hubungan saya dengan majikan saya Hanya sebatas TKW dan majikan Ya teman-teman Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih Mudah-mudahan Video ini bisa menghibur kalian Semuanya Ya Yang ini sih Hai Dia kemarin baru Potong rambut teman-teman Bye Terima kasih